Halo teman-teman selamat siang berjumpa kembali di channel yang Iwan kali ini kita akan bahas tentang aplikasi yang tidak asing lagi yaitu carmining Halo teman nah kali ini kita membahas tentang apa nah disini kita bahas dulu untuk yang seputar giveaway dan juga ada informasi terupdate yang saya impokkan juga di situs atur Twitter resminya kordau teman-teman Nah untuk bukti kali ini bagi teman-teman sempat menanyakan tentang giveaway seperti ini Bang saya sudah sempat merekrut tapi kipenya belum saya dapat bagaimana caranya bang Nah itu semungkin dia belum menonton video sebelumnya dimana teman-teman kalau merekrut tersebut kalian harus melakukan yang namanya airdroping juga informasikan kepada rekanan kalian agar melakukan seperti ini DCA TCB DCC caranya bagaimana caranya teman-teman tambah proyek ini manyah untuk menambah proyek dan klik oke 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 nah intinya sesuaikan dengan aturan mainnya disini dunia tambah proyek selanjutnya tinggal lanjutkan saja Nah jika sudah melakukan airdroping seperti itu kalian akan mendapatkan hadiah reward seperti ini kita klik dulu time nah ini kalau sudah melakukan airdroping kalian akan melakukan reward recruit ini ini adalah reward recruit nya manyah yang akan masuk ke core-min1 nah ini akan masuk ke core-min1 nanti saya akan tunjukkan dimana core-min1 tersebut Nah setelah kalian mendapatkan seperti ini di minggu depannya kalian akan mendapatkan kesempatan giveaway nya manyah nah kesempatan giveaway yang ini 7 hari berdurut-turut seperti yang saya dapatkan disini teman-teman bisa melihat di saya nah disini saya mendapatkan kesempatan dari tanggal 7 8 9 ini berdurut 3 hari 0,1 USDT 1 USDT 0,1 USDT harus setara dengan 0,03 core 0,3 dan 0,03 nah ini seperti yang saya katakan di awal setiap hasil dari rekrutan mendapatkan giveaway di minggu berikutnya dan ini adalah tiket mendangan yang jika berhasil akan mendapatkan kesempatan core ya intinya seperti itu nah disini kesempatan di hari sabtu dan hari minggu perlu kalian ketawa juga dan mungkin mengingatkan juga untuk sabtu minggu itu hadiahnya besarnya dan kemungkinan besar kita mencapai 88 USDT dan di hari minggu kemungkinan besar mencapai 888 USDT nah itu untuk di core kali ini teman-teman untuk harga core kita coba tunjukkan sebelum menunjukkan harga core saya tunjukkan dulu dimanakah akan masuk untuk yang ini core-1 nya nah ini core-1 nya untuk keep away untuk keep away dan hasil rekrut rewardnya itu masuk ke sini namanya ke core-1 bukan ke core tapi core-1 nah sekarang saya tunjukkan dulu 0,468 ini saya dapatkan sekarang coba sekarang saya eh lainnya yang ini 0,468 ya oke kita coba klik menerima reward nah seperti ini ini akan masuk ke core-1 dan kita coba cek di bagian sini i drop klik di bagian sini nah disini maksudnya 0,47 0 nya jadi terlihat sudah masuk ini masuknya ke sini nah selanjutnya disini saya juga impukan untuk hari ini tanggal 10 kalian bisa mengklaim i drop untuk batch pertama hari ini tergantung pukul klaim kalian masing-masing waktu bulan yang lalu itu pukul berapa nanti akan bisa diklaim hari ini pukul itu teman-teman misalnya di waktu dulu kalian mengklaim di pukul jam 7 malam jadi bisa hari ini jam 7 malam jika kalian waktu ini mengklaim jam 8 malam hari ini bisa jam 8 malam seperti ini jangan lupa untuk mengklaim i drop yang ada di metamask di cordao ORG teman-teman ya teman-teman seperti itu nah disini juga perlu saya memastikan untuk di kali ini tentang ini teman-teman tentang ini teman-teman ya tentang claim kalian bisa mengklaim dan bisa ke proyek seperti ini klik-klik dan claim hash ini akan bisa menurunkan 50.000 hash untuk teman proyek yang saatnya nanti jika ada penyata sudah muncul kalian akan menurunkan teman proyek kecepatan selain itu pula juga di bagian support saya tunjukkan untuk harga sekarang sekarang lagi merah menurunkan ya mungkin bagi teman-teman ada yang stress juga kenapa bisa harga segini ya tapi inilah kenyataan kripto saat ini mungkin ada keputusan atau kaitannya dengan The Fed Bank Central Amerika yang menaikkan suku bunga atau bagaimana nah tetapi disini tidak akan terus seperti ini menurutnya nah yang namanya kripto pasti adanya naik ada saatnya turun saat turun seperti ini kalian coba terus melakukan dior untuk melakukan pembelian menurut saya seperti itu nah tadi saya juga melakukan pembelian di harga tadi besarnya 2.37 nah sekarang sudah mau turun juga 2.29 kita tunggu saja nanti bagaimana perkembangan untuk harga core di bulan-bulan berikutnya oke kita langsung saja ke informasi tambahan yang ada di informasi di resminya cordau untuk Twitternya nah seperti yang ada di sini teman-teman ya untuk cordau itu sekarang mungkin mengikut 1,7 juta lebih neman dan dimana di sini teman-teman bisa melihat untuk informasi terbarunya yang disumatkan yang ini neman tentang Satoshi price dua penggunaan besar yang ada di sini tentang DeFi dan gaming di core neman ya jadi mungkin ini yang nanti akan menunjang harga juga dari core itu sendiri karena banyak utilitasnya atau kegunaannya untuk gaming maupun untuk DeFi atau decentralized payment mungkin di sini ada swap jual beli dan ada yang namanya transaksi atau gaspinya yang nanti digunakan untuk ban mungkin seperti itu nah di sini yang perlu kalian ketahui juga di sini ada informasi resmi dari BSC News atau di retweet oleh cordau seperti ini nah ini yang kemarin yang ini yang baru ada dua yang baru nah yang ini pertama dan ini yang nanti OKX oke kita coba cek dari BSC News kita klik yang ini ini cordau meretweet nah kita coba cek bagaimanakah informasi yang ada di BSC News oke kita coba buka yang ini teman-teman ya ini mungkin di sini dari BSC News menanggaskan tentang hadiah dari Satoshi price seperti ini kompetisi cordau RG Satoshi price akhirnya tiba game DeFi dan DeFi pembangun dapat menangkan hingga 650 ribu dollar untuk menyebarkan berharga apa yang menyebarkan berharga ini teman-teman ya untuk menambah harga intinya di sini adalah yang banyak memberikan builder atau banyak memberikan skor di sini di dalam DeFi maupun GameFi nya akan menempatkan hadiah untuk 650 ribu dollar nya teman-teman seperti ini dan akan berlangsung di core mainnet nya teman-teman di blockchain nya oke kita coba cek di sini teman-teman ya oke kita coba baca di sini menurutnya seperti yang saya informasikan kemarin di sini juga BSC News juga menginformasikan tetapi di sini mungkin lebih jelas menurutnya cordau meluncurkan kompetisi Satoshi price untuk menghargai pembuat GameFi dan DeFi menurutnya untuk pembuatnya artinya untuk buildernya cordau akan memberi penghargaan kepada pembuat pembuat GameFi dan DeFi karena memberi nilai tambah pada ekosistemnya dengan protocol dan depth yang inovatif cordau mengumumkan tentang Satoshi price untuk pengembangan ekosistem cordau telah meluncurkan kompetisi Satoshi price atau express untuk pengembang yang membangun protokol mereka dengan kasus penggunaan berkualitas di mainnet core platform Satoshi plus akan memberikan penghargaan kepada pembangun nah ini builder 650 ribu dollar di dua tema yaitu GameFi dan DeFi atau decentralized finance seperti yang dilaporkan BSC News pada bulan Februari cordau memperkenalkan inisiatifnya Satoshi price untuk memberi insentif pada pengembang aplikasi yang berharga dan pembuat hadiah untuk nilai tambah ke jaringan core makisme hadiah Satoshi price mengandikan hibah dengan hanya memberikan penghargaan kepada pengembang yang berharga di ekosistem inti setelah mereka menyelesaikan challenge atau tantangan cordau mengumumkan kompetisi Satoshi price yang dirancang untuk memberi penghargaan kepada pengembang GameFi dan DeFi pada 8 Maret protocol tersebut juga memberikan detail extensive tentang kompetisi melalui medium nanti bisa kalian baca disini nah disini untuk pengembang gameFi yang membangun demand core protocol akan memberikan hadiah-hadiah senilai 250 ribu diantara pemenang terpilih tantangannya adalah membangun game web3 berikutnya di core blockchain dengan tujuan untuk meluatkan banyak pengguna di bagian depan DeFi 400 ribu dollar akan dibagikan di empat kategori utama DeFi nah untuk yang di DeFi nya 400 ribu dollar kalau untuk di gamenya 250 ribu dollar pertukaran internet sensasi Dex pinjam-minjam derivative dan lainnya tantangannya adalah bagian pengembang untuk membangun protocol besar berikutnya di core blockchain dan mendorong total value launch ke produk mereka nah disini teman ya kompetisi untuk kedua tantangan akan dimulai pada 10 Maret pukul 12 siang UTC jadi disini 12 siang UTC hari ini dan protocol berkursus inti tidak perlu mendaftar untuk berpartisipasi yang diperlukan hanyalah protocol baru dan yang sudah ada untuk segera mungkin membangun Dubs yang tempatif mereka CoreDoc akan mengambil snapshot 2, 4, 6 bulan setelah tanggal mulai berdasarkan metrik berikut teman-teman nah disini teman-teman bisa baca untuk metriknya seperti ini oke teman-teman itu informasi tambahan yang ada di BSC News kita coba langsung coba agar menghemat durasi disini di OKX ada informasi terbaru juga yang kedua yang ini memang OKX kita coba cek oke langsung ini kordaunya me-tweet untuk OKX nya OKX adalah salah satu bursa kripto terbesar di dunia kemintraan strategis kami akan meningkatkan aksesibilitas linti dan pertemuan ekosistem untuk mempelajari lebih lanjut tentang OKX Factor lihat postingan medium terbaru kami oke kita coba cek seperti apakah yang ada strategi partnership non-seman nya dengan OKX ini untuk tentang OKX Factor kordaunya atau indi dao bermitra dengan OKX kami sangat senang mengumumkan bahwa kordaunya memasuki kemintraan strategis dengan OKX untuk memperluas integrasi produk dan berkolaborasi dengan komunitas kordaunya termasuk mempertaruhkan kesepakatan dan meningkatkan kompatibilitas dengan kordaunya untuk memperingati kemintraan kordaunya staking sekarang juga aktif untuk berlangganan di OKX jadi yang sebelumnya ada di Maxi untuk staking core nya disini juga sekarang di OKX juga ada staking core nya nah disini kalian pilih yang mana di Maxi di OKX atau tetap di Metamask sesuai dengan informasi yang ada sebelumnya di kordaunya yaitu stik.kordaunya.org selesai pembangun kemintraan OKX akan melampaui core dao OKX akan berkomunikasi dengan beberapa integrasi proyek teratas jaringan core melalui kemintraan ini proyek DeFi dan seperti DEX dan perlokal peminjaman dapat mengakses kumpulan sumber daya yang lebih luas proyek GameFi, SocialFi dan NFT juga dapat memanfaatkan potensi kemintraan dengan OKX nah teman-teman bisa membaca OKX itu adalah apa ya OKX itu adalah salah satu bursa cryptocurrency dan perusahaan antologi web3 terbesar dan paling terkenal di dunia ya seperti ini oke disini kita lihat faktor OKX OKX memudahkan akses ke jaringan core bagi pengguna sejak airdrop, OKX telah mendaftarkan token core untuk membuat pasar core awal dapat diakses dan selikuid mungkin untuk diaudian global core dompet web3 OKX juga mendukung seluruh ekosistem core semakin membedakan pengguna untuk mengakses dunia web3 yang lebih luas sebagai pertukaran crypto terbesar kedua berdasarkan volume perdagangan dan perusahaan teknologi web3 terkemuka OKX memiliki posisi yang baik untuk menjadi platform yang menarik bagi pengguna core baru dan yang sudah ada seiring pertemuan komunitas kami Prima untuk membantu inisiatif pertemuan untuk kepentingan pengguna core dan pembangun sama jadi informasinya seperti dimana kenapa OKX itu sangat getol sekali dengan core karena disini inovasi core itu sangat berpengaruh sekali dengan OKX dimana OKX ini adalah merupakan exchange besar di mana pengguna baru diharapkan bisa mengambil alih dari web3 dari core ini sehingga pengguna dari core semakin banyak disamping itu pula juga core memperkenalkan dari kimfai nya dan defi nya yang juga socialfai juga yang juga dibantu oleh OKX oke mungkin itu saja mungkin yang saya sampaikan dari kesempatan kali ini semoga banyak informasi kalian tentang core dao dan salam cuan salam stokor membeli dan mengkoleksi dan staking adalah keputusan kalian disini saya hanya mengedukasi sampai jumpa dan bye bye selamat menikmati